Bumi menelan Korah dan segenap kumpulannya karena memberontak Bilangan 16 ayat 1-7, ayat 19, ayat 32-33 Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya Sekarang, cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya Besok pagi, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus Cukuplah itu, hai orang-orang lewi Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu